jumpa lagi dengan saya gue S38 vlog kali ini kita barusan membeli sebuah aksesoris untuk Honda Fit 2020 nya yaitu sebuah apa ya karpet ya karpet bawah ya karpet ini kita beli dengan warna gold ya sebenarnya saya nyarinya yang warna hitam pekat kalau enggak warna merah tapi ternyata dapatnya yang warna gold ya enggak masalah yang penting fungsinya ya teman-teman nah fungsi dari karpet ini adalah melindungi bagian lantai bawahnya sekaligus karena lantai bawah itu letak dari kelistrikan motor Honda Fit 2020 tersebut ya jadi kelistrikannya itu ada di bawah ya kalau atasnya kita enggak lindungin ya bahaya ya Nah ini kita beli mereknya apa ini nah ini motor motor cycle Fox design kayak gini ya Nah kayak gini kita akan buka kayak apa sih wujudnya kalau dibuka sebelum dipasangkan nah ya cuma kayak gini ya ada lubang empat biji nah lubang dan desainnya seperti ini ada tulisan bitnya nah lubang ini nanti untuk mengancingnya ya atau dibaut sekalian ya jadi sebelum ini kita pasang kita harus dekati motornya motornya harus dibersihkan dulu biar kotoran-kotoran yang ada di bawahnya itu harus bersih dulu harus steril dulu ya udah teman-teman bisa lihat sendiri yuk kita lihat sama-sama nah ini kan kotor nih di slip-slipannya ini kotor nah akhirnya kan ada di bawah sini ini listrikanya jadi ya harus kalau bisa ya harus steril ya atau bersih biar ya motor kalian awet listrikanya awet ya pokoknya aman lah untuk dihendarai ini dilepas dulu ada bau dua buah baut nah ini kan ada kerikil-kerikil kecilnya ini harus kita bersihkan dulu kita kuas-kuas tapi ini harus dilepas dulu ya ini kita lepas dulu kemudian ini diconggel ya ini kita congel kayak gini nah tuh kan kotor banget nih kotoran nah ini kita kuas dulu kalau kiranya sudah lumayan bersih penutupnya itu tadi kita pasang pasang lagi ya ini penutupnya kita kuas-kuas biar nanti kalau kita pasang ya sudah bersih nah kita pasang lagi gini buat skrupnya kita pasang lagi ada dua oke dikencangin lagi pakai bank plus jadi untuk pemasangan karpetnya ini kayaknya sih mudah ya ini nanti minta dibaut atau enggak coba dipasang dulu seperti apa penampakannya kalau memang minta dibaut ya kita baut tapi kalau enggak harus dibaut ya ngapain dibaut ini kok perasaan enggak mau kenceng oke udah kemudian coba kita pasang lubangnya pas pas ini sebenarnya coba tak cek cek dulu lubangnya pas ini coba tak lepas dulu pakai kunci T10 ya kalau ini untuk ngencenginya ini kita lepasin dulu coba setelah bautnya terlepas semua kita coba akan mempasang karpetnya apakah bautnya ini bisa dipasang atau enggak kalau enggak kalau enggak nanti ya kita beliin baut yang bisa dipasangkan ya oke coba mudah-mudahan sih pas mudah-mudahan ya kalau nggak pas ya kita nggak tahu coba dikencangin mau nggak oke mau oke mau dikencangin ya tak pasangin dulu bautnya nanti sudah terpasang keseluruhan temen-temen bisa lihat hasilnya seperti apa oke teman-teman sekalian setelah penampakannya seperti itu setelah kita kita pasang bautnya empatnya baut keempatnya nah ini kalau dari samping kayak gini penampakannya kalau dari atas seperti ini wuuh lumayan bagus ya jadi set lah ceker-ceker kalau diincek-incek kotorannya nggak langsung masuk ke sini jadi ketahan oleh karpet ya Honda bit Honda bitan kayak gini ya jadi seperti itu hasilnya buat temen-temen kalau mau beli kayak gitu harganya bervariasi ya ada yang mulai harga 30ribuan 50ribuan 100ribuan ya tergantung kantong lah beli di online juga ada di shopee tokopedia Bukalapak dan lain-lain ya udah kita aja video kali ini mengenai Honda bit 2020-nya atau all new Honda bit yang kayak gini kalau temen-temen punya coba aja pasang kayak gitu ya menambah apa ya menambah yo nambah malah bingung ya udah gitu aja terima kasih telah menonton video saya WS38 bye bye